Jadi, masih sangat jauh sekali untuk kita membilang-bilang itu adalah norma baru. Tapi, saya pikir kalau melihat orang-orang di sekitar kita, mereka sudah memahami apa yang pembayaran digital. Itu yang sangat bagus sekali. Jadi, pengetahuan sudah ada. Orang-orang yang benar-benar mempercayai sudah ada. Karena kita melakukan penelitian, sebelumnya, sekitar 76% dari orang yang kita melakukan penelitian, mereka memang ingin mencoba. Sekarang, benar-benar tinggal bagaimana kita bisa memberikan penelitian untuk mereka untuk mencoba, memberikan peneritian untuk mereka untuk mencoba. Jadi, itu masih kita butuh waktu. Karena itu tidak mudah. Ini seperti membangun infrastruktur yang baru. Saya percaya. Ini tidak mudah untuk mencoba mengadopsi, bukan hanya konsumen, tapi juga bisnis, reseller, merchant, store owners gitu. Online atau offline. Untuk bisa mengadopsi as soon as possible. Jadi, ini masih, there is take times. Hopefully, this is what I predict though. Indonesia might be faster than everyone. And soalnya orang-orang Indo itu suka banget mencoba-coba. Sangat banget. Dan acceptance-nya juga cepat di sini. Sangat cepat gitu. Kalau kita melihat bahwa untuk adopsi untuk ke messenger gitu, misalnya dari voice ke SMS ke messenger ke instant messenger, itu sangat cepat sekali. Ya. Di tengah peta kompetisi yang Anda sebutkan, tadi sudah Anda jelaskan dengan jelas, sangat ketat pengembangan platform berikutnya yang bisa Anda share ke pemerintah kita. Paling tidak di 2019 ini apa saja. Sehingga membuat platform Anda berbeda. Membuat kita lebih tertarik untuk menggunakan platform Anda. Jadi, kalau kita melihat yang konsep openness. But again, I'm going back to that. Because that's one of our strategy is really to make not only the consumer itself easy to actually be onboarded. Tapi juga how to make the merchants, how to make the financial institutions easy to be onboarded. Jadi, kita akan soon, the strategy is to make it as simple as one click away for them to become a merchant in our ecosystem. E-wallet, dompet digital, ini juga dicari banyak oleh para pelaku pasar. Seperti apa kira-kira potensi dan sinerginya dengan pemain-pemain konvensional? Katakanlah perbankan. Dari dana sendiri. Kerjasama-kerjasama mungkin dengan perbankan-perbankan konvensional bahwa sebenarnya you can get along, you can be friend antara konvensional dengan digital payment seperti punya Anda. Actually, that's the intention. Jadi, sebenarnya kalau from day one, we do know that the banks, the financial institutions are our partners. Are also our customers. So, kita lihat sendiri bahwa in, especially in we want to grow into a digital economy, you know, and you want to grow into a digital society, one thing is very clear. It's, I don't think you can do it yourself. You have to, you know, you have to work with as many players, especially, you know, players that has been doing this for a very long time. Because they know a lot of things that, you know, a lot of people need to learn. Baik. Jadi, kalau kita ngeliat, banks, financial institutions are our partners. Dan kita harapkan bersama semua, semoga ini keberadaan dari digital wallet bisa menjadi the next unicorn di tanah air.